Inilah detik-detik penerjemah Presiden China Xi Jinping dijagat masuk oleh petugas keamanan di pertemuan KTT BRICS. Terlihat, penerjemah tersebut sedikit berlari saat Xi Jinping berjalan memasuki ruangan. Petugas keamanan langsung menghadang penerjemah itu dan memisahkannya dengan Xi Jinping. Xi Jinping sempat menoleh ke belakang untuk melihat keributan yang terjadi. Bahkan Xi Jinping terlihat bingung, namun akhirnya tetap melanjutkan jalannya masuk ke dalam ruangan di mana KTT BRICS diselenggarakan. Dalam KTT BRICS ini, Xi Jinping adalah salah satu kepala negara dari lima negara berpengaruh besar dalam perekonomian dunia. Lima negara itu adalah Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelima negara ini mengadakan pertemuan tatap muka pertamanya sejak sebelum pandemi COVID-19. Dalam pertemuan kali ini, Xi Jinping menyatakan dukungan ke Afrika Selatan dalam pidatonya. Terima kasih telah menonton! Dukungan tersebut tentu dalam berbagai sektor seperti industri, pertanian, hingga pendidikan. Xi Jinping yakin, dengan kerjasama ini, maka dapat menyumbangkan energi positif bagi pertumbuhan ekonomi dunia dan keadilan internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.